Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Saudara kotak suara untuk Kabupaten Bengkulu Utara telah tiba di gudang logistik pemilu. Guna menghindari kerusakan pada logistik pemilu saat disimpan, KPU setempat, siapkan dua gudang logistik. Sebanyak 2.700 kotak suara pemilu 2024 telah tiba di gudang logistik 1 KPU Bengkulu Utara. Namun dari total jumlah 4.516 kotak suara, baru 2.700 yang tiba. Sedangkan sisanya masih dalam perjalanan. Sekretaris KPU Bengkulu Utara, Samsul Bahri, mengatakan menyiapkan dua gudang menyimpan logistik pemilu 2024 Untuk gudang penyimpanan logistik 1 telah didirikan posko pengamanan dari Polres Bengkulu Utara. Ya dari usulan kita jumlah itu 4.518. Namun dari data dua mobil yang kita terima, ini ada 4.516 atau 4.516. Jadi sudah sampai 2.700. Untuk logistik pemilu di Kabupaten Bengkulu Utara saat ini baru ada kotak suara saja. Sementara logistik pemilu lainnya masih akan menyusul. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Aisyah Dini melaporkan. Terima kasih.